Sekolah Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya Sekolah Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya merupakan salah satu sekolah Islam merujukan di kota Surabaya yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas sekolah Islam Terpadu. Saat ini SIT Al-Uswah Surabaya telah memiliki empat unit sekolah dari jenjang SD hingga SMA yaitu SD IT Al-Uswah, SD Al-Uswah II, SMP IT Al-Uswah, dan SMA IT Al-Uswah. SD Al-Uswah II membentuk generasi muslim yang cerdas dan berkarakter. SD Al-Uswah II Surabaya memiliki program unggulan tahfid Al-Quran yaitu tahfid reguler dengan menambah hafalan setiap hari sehingga siswa lulus dengan hafalan empat jus. Juga terdapat tahfid akselerasi yaitu program untuk siswa yang ingin menghafalkan Al-Quran dengan target lebih dari empat jus. Program tahsin yaitu standarisasi bacaan Al-Quran sesuai Tajwid, makharijul huruf dan kelancaran bacaan Al-Quran dan membiasakan siswa membaca Al-Quran setiap hari. Juga terdapat program menulis Arab dengan baik, serta sertifikasi tahfid sebagai sarana untuk menguji kemampuan hafalan siswa dengan minimal satu jus dalam sekali duduk. SD Al-Uswah II Surabaya juga terus berkomitmen menerapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif, diantaranya pembuatan video pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa, melaksanakan hybrid learning dengan platform U-Learning, memberikan game dan kunjungan edukatif juga proyek siswa. Pengembangan minyak dan bakat yang meliputi bidang akademik serta life skill dan karakter building, juga ekstra kulikuler yang terus dikembangkan. Dengan program pembinaan lomba-lomba akademik, Outdoor Learning Creativity Project, pembinaan bahasa Inggris dan Arab, Eco School, Outbound Training, Tuntas Motorik Halus dan Kasar, PHBI-PHBN, Pembiasaan Hidup Sehat, serta ekstra kulikuler yang meliputi Futsal, Badminton, Beladiri, Panahan, Renang, Handmade, Nasheed Science Club, dan Presenter Ciling. Dengan semua program tersebut, Alhamdulillah, prestasi demi prestasi dapat diraih. Di antaranya, pada tahun 2021, berhasil menjadi juara tiga dalam lomba pembuatan video pembelajaran virtual di masa pandemi, dan pada tahun 2020, meraih juara satu lomba video pembelajaran, serta juara tiga lomba esai. Mari bersama-sama kita bangun generasi Robbani yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berahlat mulia, demi membangun generasi muslim yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama. Kita membentuk generasi Robbani yang intelek dan kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.